Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Cek lagi ya, hari ini cuaca ternyata bersahabat lagi guys Hujan kemarin, itu ternyata memancing Para iguana yang ada di dalam inkubator, itu untuk keluar Ya, betul sekali, belum menetas guys Cuman, udah ada tanda-tanda ya Udah ada tanda-tanda ya di inkubator, yaitu Langsung aja yuk, tapi nih, aku update cuacanya Cuacanya cakep, dari tadi siang ya Dia panas, terus, panas sampai ini sore jam 3, tanggal 4 Ngapain ini nyelip, nggak bisa diambil nanti Kamu bocah, sukanya Berbahaya kamu disitu nanti Ketanam boskyo Tau nih, ngapain Di luar aja Biar cerah sekali boskyo Nih, lihat nggak, disini sudah ada tanda-tanda embun Tipis-tipis Yang artinya si iguana Ya, seminggu lagi lah ya prediksi ku Itu sudah menetas Karena memang ini yang pertama Keluar ya telurnya Eh, anjay Guys, 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 guys Ups, sorry Iklan Hampir aja Uh, yang lagi gini nih, aku nggak yakin sih Tapi anyway, yang keluar adalah ini nanti pertama Untuk meletas ya Prediksi si seminggu lagi Nah, aku takut Kalau bukanya kelamaan Nanti Kata-katanya ya Kelembabannya bisa berkurang Terus kulit telur ini bisa jadi Keras, guys Nah, makanya kenapa Kalau bukain kubator itu nggak berani lama-lama Soalnya kalau terlalu lama Nanti dia bisa itu tadi Kelambaban hilang Terus kulit telurnya bisa jadi keras Si iguana nggak bisa keluar nanti Terus mati di dalam telur Gitu Nah, yang ini kita cek Juga aku tadi pagi melihat embun Nah, yang menarik, guys Biasanya Kalau kura-kura atau iguana lah ya Yang pernah aku tetesin itu Dia ada embunnya Terus sehari atau beberapa jam setelah ada embunnya Dia itu embunnya hilang Nah, habis itu diikutin dengan Si kura-kura atau iguana menetas, guys Kayak gitu Tapi kalau di kura-kura sih kebanyakan Kalau di Ini kan kura-kura semua nih Kalau di iguana Itu dia tetap ada sih Embunnya Ya, walaupun dikit ya Jadi nggak tahu dah kenapa itu Kalau mau menetas ya Atau udah menetas Itu embunnya hilang Kalau di kura-kura Tapi kalau di iguana Dia masih-masih dikit-dikit lah Oke Nah, itu yang Inkubator yang jelas Sebentar lagi akan Keluar Anakan iguananya Yang ini Nih, embunnya kelihatan banget Nah, yang kedua nanti ini Tiga Terus keempat di situ Terus Ini belum aku cek juga Coba sekalian Belum ada ya Kalau ini campur Ada iguana Ada kura-kura Harusnya sih dalam waktu dekat Yang di sini nih Wih Suhunya beda guys Sama di luar Kayak lembab-lembab gitu ya Harusnya sih Bentar lagi yang di situ Kura-kura ada Peninsula, Okadia Damer Di sini Albino, iguana Albino, albino, albino Head Terus itu Apa itu? Aku lupa Ada labelnya sih di situ Ini kura-kura Gitu guys Ini suhunya lebih Wah ini suhunya berubah banget nih Sorry Nah, itu tadi dia guys Update tentang telur Telur si iguana guys Kita keluar lagi ya Biar dapat pencahayaan Yang baik Nah, ngomongin soal Telur ya cuy Bentar lagi kan letas tuh Enaknya dihargain berapa nih Aku bahas lagi nih Karena kemarin belum menemukan titik terang Dan selama ini Yang udah laku Setelah aku buat konten yang Terakhir waktu itu kapan ya Itu aku jualnya 200 ribuan Dan kayaknya di pasaran Zilla World Masih oke lah ya 200 ribuan guys Ya walaupun masih banyak yang mencari 100 ribuan Tapi aku bingung nih besok Kalau sudah pada menetas Apakah Aku Jual 100 ribuan aja ya Atau gimana guys Bang jangan bang Kan ada yang bilang tuh Bang jangan bang Untuk menstabilkan harga Zilla World Jadi patokan dong Jangan 100 ribuan gitu Bang Gak apa-apa 100 ribuan aja Hitung-hitung Untuk yang pemula Mau coba pelihara Jadi murah Ya itu udah Pro kontra dari dulu ya Banyak yang Ada yang bilang gitu Ada yang bilang A Ada yang bilang B Enaknya gimana nih guys Aku serahkan pada kalian Tulis di kolom komentar guys Nanti paling banyak Sarannya Aku wujudkan Tapi Kalau dilihat-lihat dari Gerak-gerik pasarnya ya Aku tetap Ada sih nanti yang 100 ribuan guys Pertama itu Kedua nanti ada yang kualitas sendiri Ada yang aku Apa ya istilahnya Kayak Aku Aku jaga dulu lah ya Jadi sayang kalau dijual 100 ribuan Soalnya Tergantung kualitas itu tadi Ya walaupun Ya Kadang-kadang di pasaran sana Harganya sudah benar-benar Tidak terselamat Aku dengar tahun lalu Sampai 55 ribu bro Serem gak tuh 55 ribu Nah ini juga Mempengaruhi Sedikit banyak ya Ke iguana yang bisa Rilis di alam guys Jadi kayak Orang tuh mendapatkan Semakin murah iguana Dia akan Tidak lebih Menghargai Apa sih ya bahasanya ya Kurang menghargai ya Bisa dibilang Soalnya Ah cuma dapat murah ini Lepas yaudah misalnya Atau malah sengaja dilepas Karena Udah gak bisa pelihara Atau Misalnya Kayak gini Kayak wah aku udah mau Misalnya kerja Mau sekolah Udah gak sempet pelihara Aduh gimana ya Udah lepas aja Tapi kan itu beli Tapi kan murah Kayak gitu ya Misalnya cuman Ah cuma 50 ribu aja Udah lepas aja Itu banyak pertimbangan-pertimbangan disitu Jadi Ada hubungan ya guys Harga yang diberikan Sama iguana yang nanti Akhirnya bisa jadi invasif Karena aku dapet info A1 ya Iguana ini nanti Lama-kelamaan Akan jadi Hewan yang Bisa Dilarang Di Pelihara Kalau gak pake izin Dan Lain-lain lah ya pokoknya Nah ini kan iguana asli Bukan di Indonesia ya Imporan lah Hewan dari luar negeri lah ya guys Jadi tidak dilindungi di Indonesia Tapi lama-lama Kalau dia jadi Bisa Atau Mungkin Nantinya Bisa berdampak ke lingkungan Karena mereka invasif Nanti akan butuh izin Dan bakalan Sulit untuk Penghobis Atau keeper Atau siapapun yang melihara iguana Untuk mau melihara iguana Itu nanti Bisa pake Apa Ijin dan lain-lain lah ya Pokoknya jadi bikin ribet Dan bahkan Nanti gak bisa Pelihara Dan bahkan bisa Dibusnahkan Kalau misalnya Sudah terlanjur invasif Kayak di Kalau gak salah di Taiwan apa ya Itu udah invasif guys Taiwan loh Sampai Taiwan loh Aku Beberapa bulan lalu sih Liat di youtube Taiwan udah ada Iguananya guys Liar maksudnya ya Liar jalan-jalan gitu Dan Penangkanannya gak tau dia apanya Mungkin nanti kalau udah banyak Bisa ditembakin Dan Kayak di Florida lah Kalau kalian liat Diburu ya Di pohon-pohon banyak gitu Diambilin Terus ada yang dimasak Yang bikin konten masak Kayak gitu-gitu Kan sebagai iguana lopers ya Kalian-kalian semua Pasti kan Tidak mau Kalau untuk iguananya Nanti akhirnya jadi invasif Tapi Sudah ada desas-desus Begitu Dan nantinya Ya mudah-mudahan saja Yang terbaik aja lah ya Gitu guys Soalnya ya Gimana ya Kalau Kayak gini aku gak bisa kontrol sih Memang Gak bisa kontrol sendiri gitu Maksudnya Jadi kalau misalnya Sudah memang terlanjur Sudah banyak disana Karena beberapa Bukan beberapa ya Tadi pagi bro Aku lihat Nemuin iguana di Jogja bro Bukan disini ya Daerah Mandala Kerida Pengendi aku lari Pokoknya Jauh dari sini Dan Aku yakin itu lepasan Punya orang lepas gitu Dan Itu diposting Di Salah satu grup jual beli Syukurnya adalah Masih banyak Yang tanya harga Jadi Artinya Iguan ini masih Ber Ber value lah ya Masih Masih bisa Dianggap Jadi peliharaan Yang eksotik lah Soalnya Kalau misalnya Ada yang menemu Terus Apa Posting di Sosial Di sosmed Dan di grup jual beli Terus ternyata Komennya gak ada Yang minat sama sekanya Itu tanda-tanda Hewan sudah Overpopulasi Mungkin bisa dibilang Tapi itu aku lihat Tadi komennya Hampir 50 komen Dan isinya Menanyakan harga semua Mungkin mereka berharap Dapat harga murah Karena cuma nemu kan Ya gitu ya Ya Mudah-mudah aja ya Libas sampai 10 tahun lagi Guana Tidak kita temukan Di daun murube Lompat-lompat Eh lompat-lompat Lari-larian disitu Bukan larian Makan ya pasti Makan daun-daun ini Gini ya pasti ya Gitu Dan nanti dampaknya Kalau invasif Di lingkungan juga Serem juga sih ya Daun-daun hijau-jauan Bakal habis semua itu bro Nah makanya aku Menghimbau Anjay Menghimbau Ya kalau punya iguana Mau kalian dapatnya murah Mau dapatnya cuma Berapa ribu gitu ya Tetap Please jangan dirilis guys Minimal digoreng baik guys Digoreng mah Gak apa-apa Enak rasanya bro Saya pernah coba Sama bapak wanto ya Yang kecil-kecil itu crispy Kalau bumbunya enak Kok jadi kuliner nih Itu beneran enak Sumpah Jadi Makan iguana Udah bukan hal yang tabu ya Di Florida sana sih Udah dimasakin ya Jadi gulia Jadi apa Dan memang rasanya enak Yang kecil Yang gede pun Aku udah pernah Dulu pernah makan Yang mati ya Udah mati Barusan mati Terus aku makan Makan bangka ya Tapi rasanya kayak ayam Bener Yang paling enak tuh Bagian pangkal ekor Mas kuliner Aku wajib Pangkal ekor guys Tapi makanya sambil nangis Karena iguana sendiri Jadi Paling enak tuh Pangkal ekor Terus Apalagi yang paling enak Yang itu Waktu itu masaknya ngawur sih Tapi paling enak Pangkal ekor Sebenernya Kalau lihat di youtube Kata yang paling enak Eh Ya semua bagian enak Cuman Itu masaknya Karena awur-awuran Yang pas aku Jadi yang paling enak Sih cuman pangkal ekornya doang Karena masih ada Amis-amisnya gitu guys Anyway Itu tadi pesanku Dari Zilla World Kalau kalian punya iguana Semurah apapun Setidak berharga apapun Please jangan dilepas Apapun selain dilepas Mending dikasih orang Atau Dikasih orang yang mau pelihara ya Atau Dikasih orang sih Paling-paling Paling-paling Apa ya Paling cepat guys Pasti orang yang mau Ya kalau Yang bisa pelihara iguana ya Terus Apa Nggak bakal dirilis Juga Pokoknya Dihibah lah Dikasih orang Atau dijual lah Kalau Kalian misalnya BU atau gimana Dijual murah Itu pasti Biasanya langsung laku Jangan dirilis di alam Kayak Kalau akhir-akhir ini Yang ada lagi dirilis di alam Dan Jadi heboh Itu Bukan dirilis di alam sih Biasanya itu lepas Yaitu Porosus Crocodilus porosis Atau Buah Yamuara guys Itu udah lama sih Dari dulu guys Dan Apa Kayak ada yang Nggak tau Bukan dilepas sih Kalau buaya kayaknya sih Lepas Bukan dilepas Tapi lepas Nggak tau lah Ya itu Tapi di berita-berita Itu banyak yang Menemukan Buaya liar Di sungai Dan akhirnya Nanti ada tim Yang rescue Kayak gitu-gitu ya Soalnya serem bro Kalau buaya bisa Makan manusia Nerekam Gitu Iguana-Iguana Please Janganlah Kau jadi invasif Nggak tau deng Besok ini channel Bisa berubah Jadi kulineran iguana Dan berburu iguana Dan ini isinya Nanti Berubah guys Ganti apa ya Biawa Nah makanya Aku punya Cita-cita Nih semua kandang nanti Sampai belakang juga Sana nanti Isinya full kuning Atau full albino Mau red albino Mau green albino Pokoknya yang beralbino-albino aja Soalnya dia Apa ya Selain di mata cantik Dilihat cantik Dipegang juga Dia anteng Manut Terus Apapun ya Peliharanya gampang Sama aja kayak green Dan lain-lain Ya Makanya sih sama Apa ya Kelebihnya anteng Dan lebih cantik Kuning dan anteng Begitu Begitu Nah itu dia Ngobrol Ngobrol ngalor Ngidule guys Jadi Ada bunganya ya Tadi iguana yang mau menetas Dengan harga yang akan Keluar Dengan Kondisi saat ini Di Indonesia Yang Memprihatinkan Enggak ada yang biasa Wai sebenernya Aku yakin di luar sana sih Masih banyak yang Menghargai iguana Dan Enggak ngelepas ya Jadi mungkin banyak nonton Terus Enggak bakal lah Bang dilepas Ini kan Apa ya Misalnya Aku kan suka ya Iguana gitu Lepas pun Biasa Ini yang aku suka ya Kadang-kadang orang Masih yang Bang iguana aku habis lepas Enaknya cari dimana ya Masih ada usaha Untuk mencari Sang iguana ini Nah biasanya aku kasih tau Biasanya iguana itu Naik di pohon Pokoknya masih di sekitar situ Terus Naik-naik lah Pokoknya yang di atas-atas Di atas lemari lah Kalau di dalam rumah Kalau di luar Biasanya dia cari Pohon guys Terus di atas pohon Kayak gitu Satu dua hari Sehari lah Sehari kalau lepasnya siang Dia masih di sekitar rumah Tapi kalau udah Dua tiga hari Empat hari dia Di rumah Orang Ditangkep orang maksudnya Kayak gitu Ya Gitulah guys Semoga Iguara baik-baik saja Tapi Tentang harga Tadi ya Tetap Nanti ada yang Seratus ribuan Tapi untuk Saat ini Belum ready Seratus ribuannya Besok Depending di Bulan November Desember lah ya Nanti ada pengumumannya Pokoknya seratus ribuan doang Belum ongkir ya guys Ke seluruh Pulau Jawa Kalau di luar Pulau Jawa Sepertinya rugi di ongkir Karena ongkirnya Agak lumayan Dua kali lipatnya Si iguana ya Baby iguana ini Soalnya kenapa Susah guys Untuk keluar Pulau Jawa sendiri tuh Ya banyak Peraturannya ya Ketat gitu lah Intinya mau pakai resmi Mau pakai enggak Bisa makan waktu Dan tenaga Jadinya Ongkirnya lebih mahal Soalnya ada jasanya juga Dan lain-lain Itulah pokoknya Gitu Anyway Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia Tetap Jadi buat kalian yang pingin banget Ngebet banget Di tempat kalian enggak ada Bisa langsung Wajah aja di deskripsi Tapi itu ongkirnya Aku udah bilang ya Ongkirnya bisa Aku spill enggak ya Sekitar 250an Nanti 200 sampai 250 Tergantung tujuan Soalnya Kenapa mahal Itu Itu tadi jasanya guys Jasanya yang Lumayan dan Pasti sampai ya Dan itu garansi Sampai Jadi Enggak main Tikus-tikusan Ya apa jenangnya Apa sih namanya Enggak main Ini ya Deli-delian ya guys Takutnya nanti ketangkep Dan lain-lain Itu kan Murah Cuman takutnya tiba-tiba Di Berhenti di Bandara Mana gitu ya Soalnya ketangkep X-ray dan lain-lain Nah kalau ini Enggak ketangkep Cuman ya itu Ongkirnya Lumayan mahal Gitu guys Gitu Dan kita masih ready Ini kenapa lama banget ya Udah 16 menit juga nih Kita ready Reptil Stone Breaker Guys Fungsinya untuk Napsu makan Bisa menghancurkan Blader Stone kalian Yang iguana atau Kurang-kurangnya Ada Blader Stone Bisa pakai ini Harganya Rp110 ribuan saja Bisa langsung WA di deskripsi Atau DM di Instagram kita Silawar Aruskodil Stok-stok kita juga di Instagram Silawar Aruskodil Kita aktif juga di TikTok Di Facebook Fanpage Jangan lupa di follow Atau di like Di Facebook Zilla World ya guys Thank you Bye-bye Kasih ide Besok aku mau konten Apa lagi Terus dikeluarkan komentar Thank you Bye-bye